Intro Presiden Joko Widodo memberikan sinyal bahwa harga roti dan mie instan bakal terjadi kenaikan harga Hal ini disebut-sebut sebagai imbas dari perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan beberapa waktu lalu Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan kenaikan harga roti dan mie instan tersebut dampak dari melonjaknya harga gandum sebagai komoditi bahan dasar dua produk ini Hal ini juga disebut-sebut sebagai imbas dari perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia Diketahui Ukraina dan Rusia adalah negara penghasil gandum terbesar dunia sekitar 30 hingga 40 persen Sedangkan Indonesia diketahui masih menjadi negara yang mengimpor gandum dari dua negara yang saat masih bertiga tersebut Berdasarkan dari informasi yang dihimpun, stok gandum di dua negara tersebut masih sangat berlimpah Namun tidak dapat dijual ke negara lain lantaran perang yang masih berkecamuk saat ini Kita juga impor gandum gede banget 11 juta ton impor gandum kita Ini hati-hati Yang suka makan roti Yang suka makan mie Bisa harganya Naik Tim GoTV News melaporkan